Eternal Secret King Season 130 Bab 1291, Keputusan Grand Elder Illumination Dragon berkata, Ho, dewa pembantaian di era primordial, berdiri di puncak semua makhluk hidup dan sembilan ras primordial adalah makanannya. Tidak heran mengapa dia disebut tabu oleh sembilan ras primordial. Suzimo mengeluh dalam hati, tidak salah. Roh malam seharusnya menjadi Ho. Itu masuk akal mengapa roh malam tidak suka memakan binatang buas apapun yang ditangkap oleh monyet dan yang lainnya ketika dia baru saja menetas. Sebaliknya, dia menunjukkan minat yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika dia datang ke lembah tulang naga dan melihat telur naga. Grand Elder Illumination Dragon melanjutkan, Tentu saja, karena ketiga tabu itu langka, tidak ada koloni dari mereka dan mereka secara alami tidak memiliki kekuatan dan energi untuk menguasai daratan Tianhuang. Suzimo mengangguk. Di era primordial, sembilan ras primordial masih yang memerintah daratan Tianhuang. Namun, ada tiga makhluk hidup tabu besar di atas sembilan ras primordial yang memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Ada apa dengan pertempuran di era primordial itu? Tanya Suzimo. Grand Elder Illumination Dragon memiliki ekspresi yang bertentangan. Era primordial adalah era paling mulia dari daratan Tianhuang dan tiga tabu utama ada. Namun, naga Phoenix memiliki hubungan darah dengan ras naga dan secara alami lebih dekat dengan ras naga. Kun Peng juga lebih dekat dengan ras Kun. Hou adalah satu-satunya yang selalu sendirian dan menyendiri, jauh dari ras manapun. Hou itu biadab dan membunuh sembilan ras primordial tanpa syarat apapun. Akhirnya, Hou menimbulkan murka naga Phoenix dan Kun Peng yang kemudian membawa sembilan ras primordial untuk melawannya. Pertempuran itu sangat tragis dan mayat berserakan di mana-mana seperti gunung. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dari sembilan ras primordial terbunuh dan hampir semua sepuluh ribu ras terlibat, tidak banyak dari mereka yang selamat. Petik 2. Suzimo terdiam. Memang ada alasan mengapa Hou disebut tabu. Eksistensi seperti itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan sepuluh ribu ras, siapa yang tidak takut. Bahkan dengan naga Phoenix dan Kun Peng, sembilan ras primordial menderita kerugian besar, jelas betapa tragisnya pertempuran itu. Tidak ada yang benar atau salah tentang pertempuran itu. Grand Elder Illumination Dragon juga meratap, kemudian, karena pertempuran itu, dua tabu, naga Phoenix dan Kun Peng, juga terluka parah. Mereka tidak berhasil melampaui kesengsaraan untuk menjadi abadi dan mati setelah menghabiskan rentang hidup mereka. Petik 2. Naga Phoenix dipenuhi dengan penyesalan sebelum mati. Grand Elder Naga Biru mengangguk. Itulah tepatnya alasan mengapa kami ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum memutuskan untuk tidak bergabung dalam perburuan ketika kami mendengar bahwa garis keturunan Hou telah muncul. Namun, bahkan tanpa partisipasi kita dalam pengepungan, Hou tidak berhasil melarikan diri dan ditangkap oleh enam ras yang pergi. Merenung sejenak, Suzimo berkata dengan sikap yang tampak biasa saja, jika kita bisa menyelamatkan Hou kali ini, dia tidak akan bermusuhan dengan ras naga setelah dia dewasa. Mustahil. Grand Elder Naga Biru berkata dengan tegas. Para tetua naga lainnya menggelengkan kepala mereka juga. Grand Elder Illumination Dragon berkata, sembilan ras primordial dan sepuluh ribu ras memiliki ketakutan bawaan terhadap makhluk hidup yang tabu. Jika identitas dan garis keturunan mereka terungkap sebelum mereka tumbuh, hanya ada satu hasil bagi mereka, kematian. Sembilan ras primordial, sepuluh ribu ras darat antian huang dan pembudidaya manusia tidak akan pernah membiarkan satu tabu tumbuh lagi. Fakta bahwa ras naga tidak menyerang telah menimbulkan kemarahan ras lain. Jika kita berani mencoba dan menyelamatkan tabu ini sekarang, ras lain pasti akan marah dan menyerang kita. Ini akan menjadi malapetaka yang mungkin mengarah pada pemusnahan. Siapapun yang menyimpan motif tentang tabu ini pada saat seperti ini harus mati. Su Zemo terdiam. Sebenarnya, apa yang dia katakan sebelumnya adalah untuk menguji reaksi ras naga. Awalnya, dia bertanya-tanya apakah dia bisa menyelamatkan Night Spirit dengan bantuan ras naga. Melihat reaksi para tetua ras naga sekarang, itu tidak mungkin. Tidak hanya itu, jika dia mengungkapkan niat untuk menyelamatkan roh malam, semua tetua ras naga pasti akan menghalanginya dan bahkan menahannya di lembah tulang naga. Memikirkan itu, Su Zemo terdiam. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain atau apa yang tabu Night Spirit, dia harus pergi ke benua tengah dan melakukan semua yang dia bisa untuk menyelamatkan Night Spirit. Pada saat yang sama, tubuh sejati naganya merasakan berita dari tubuh sejati teratai hijau miliknya. Kedua tubuh sejati itu telepati dan membuat keputusan hampir seketika. The Martial Dao True Body baru saja memasuki ranah Martial Spirit dan setara dengan Nas Chen Sol. Tidak perlu mengkhawatirkannya karena kekuatannya tidak mencukupi. Kali ini, tubuh sejati naga dan tubuh sejati teratai hijau harus bergerak bersama. Perjalanan ke benua tengah ini pasti akan dipenuhi dengan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Su Zemo, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia kemungkinan besar akan mati. Beberapa sekte super memiliki dendam dengannya untuk memulai. Jika dia berani menyelamatkan Night Spirit meskipun ada kecaman universal, itu akan sama dengan mendorong dirinya ke jalan buntu dan menjadikan seluruh dunia sebagai musuhnya. Meski begitu, Su Zemo tidak ragu sama sekali. Baginya, Night Spirit bukanlah tabu primordial, itu adalah saudara laki-laki dan keluarganya yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Dia pasti tidak akan duduk diam di pinggir lapangan. Dia tidak akan ragu bahkan jika seluruh dunia adalah musuhnya. Grand Elder Illumination Dragon berkata, Kami memanggilmu ke sini hari ini bukan karena tabu ini, tetapi karena kami ingin mengingatkanmu akan sesuatu. Apa? Tanya Su Zemo. Grand Elder dari lima garis keturunan bertukar pandang sebelum Grand Elder Illumination Dragon menoleh ke Su Zemo dan berkata perlahan, Kami memiliki firasat bahwa ada kemungkinan besar Anda akan tumbuh menjadi tabu lain. Naga Phoenix Jantung Su Zemo berdetak kencang. Namun, dia dengan cepat menyadari. Dia memiliki garis keturunan naga dan divine phoenix bone di dalam tubuhnya. Jika kedua garis keturunan itu menyatu, ada kemungkinan dia bisa menjadi tabu baru, naga phoenix. Dulu ketika kamu menjalani pembaptisan naga leluhur dan membangkitkan kekuatan suci bawaanmu, banyak fenomena muncul. Satu-satunya orang yang bisa mengintimidasi naga leluhur dan mengalahkan garis keturunan naga dewa lima cakar mungkin adalah naga phoenix. Grand Elder Illumination Dragon menghela nafas segera. Tentu saja, ini mungkin membutuhkan kesempatan. Saya juga tidak tahu. Lagi pula, kamu bahkan tidak bisa menyulap tubuh naga yang lengkap sekarang. Grand Elder Naga Biru berkata, jika kamu bisa menjadi naga phoenix di masa depan, kamu harus berhati-hati untuk tidak mengekspos garis keturunan dan identitasmu sebelum kamu maju ke alam leluhur. Jika tidak, kamu akan berakhir dengan hasil yang sama dengan Ho ini. Pada saat itu, bahkan ras naga tidak akan bisa melindungimu. Su Zemo mengangguk. Berubah menjadi naga phoenix terlalu jauh baginya saat ini. Dia mungkin tidak bisa menunggu sampai saat itu juga. Dalam kompetisi peringkat karakteristik Dharma ini, tubuh sejati naga dan tubuh sejati terate hijau tidak menghadapi paragon karakteristik Dharma, tetapi semua sekte, vaksi, dan enam ras primordial. Itu juga mungkin bagi dua tubuh yang sebenarnya untuk mati di tempat. Kali ini, jelas bahwa pihak lain telah memasang jebakan. Mereka tidak hanya ingin membunuh Night Spirit, mereka juga ingin membunuhnya, siapa yang tahu jebakan macam apa yang mereka buat. Satu-satunya variable tidak diketahui yang memuntungkan Su Zemo mungkin adalah tubuh sejati naga miliknya. Tiba-tiba, Su Zemo berkata, saya berniat untuk mengalami peringkat karakteristik Dharma kali ini secara pribadi. Hmm, untuk apa? Grand Elder Illumination Dragon mengerutkan kening dan langsung terkejut. Su Zemo berkata, aku belum pernah melihat seperti apa ketiga tabu besar itu. Ini adalah kesempatan langka, bagaimana saya bisa melewatkannya. Tetua, jangan khawatir, saya akan menyembunyikan identitas saya dan menonton pertunjukan dari samping. Tidak akan ada bahaya. Bab 1292, Niat Membunuh. Benua Tengah, Lembah Surga dan Bumi. Nama langit dan bumi berarti bahwa lembah itu istimewa. Peringkat karakteristik Dharma langit dan bumi yang diadakan setiap seribu tahun sekali akan diadakan di lembah ini. Lembah itu sangat luas dan membentang ribuan kilometer. Ketika tiba saatnya, paragon karakteristik Dharma dari seluruh darat Antian Huang akan berkumpul di sini untuk memperebutkan 72 tempat di peringkat karakteristik Dharma. Terdaftar di peringkat karakteristik Dharma tidak hanya untuk kehormatan, ada juga hadiah besar. Mirip dengan peringkat fenomena, peringkat karakteristik Dharma diselenggarakan oleh Istana Enigma. Saat pertarungan untuk peringkat karakteristik Dharma mendekat, jumlah pembudidaya di sekitar lembah surga dan bumi meningkat dan menjadi lebih hidup. Saya mendengar bahwa peri Luosue dari lembah Snowdrift memperoleh warisan kuno dan membentuk tubuh Dharma Rohes. Dia memiliki kesempatan untuk mencapai 10 besar peringkat karakteristik Dharma. Pang Yue dari Istana Tuan juga tidak lemah setelah memadatkan tubuh 10 yama yang telah hilang selama bertahun-tahun. Saya mendengar bahwa iblis wanita dari Sekte Gadis Murni memperoleh warisan kuno di tanah warisan Dao dan memadatkan tubuh Dharmik Gadis Mistik. Meskipun dia tidak berada di alam karakteristik Dharma yang sempurna sekarang, kekuatan tempurnya mengejutkan. Menurut pendapat saya, tidak ada keraguan tentang siapa yang akan menjadi puncak peringkat karakteristik Dharma kali ini. Saya mendengar bahwa Daolord de Solathe Marsial telah memadatkan tiga karakteristik Dharma langit dan bumi yang tingginya 87 kaki. Dia pasti yang teratas dari peringkat karakteristik Dharma. Memang, saya tidak berpikir siapapun dapat dibandingkan dengan Daolord de Solathe Marsial. Sebelum pertarungan untuk peringkat karakteristik Dharma dimulai, banyak pembudidaya sudah berdiskusi. Ngomong-ngomong, apakah kalian tahu apa tabu primordial itu? Saya tidak yakin, tampaknya makhluk hidup yang sangat menakutkan dari era primordial yang sebanding dengan sembilan ras primordial. Petik 2. Itu luar biasa. Kudengar butuh sedikit usaha untuk menangkap tabu itu hidup-hidup. Lihat, para pembudidaya Sekte Pedang ada di sini. Petik 2. Beberapa pembudidaya menunjuk kekejauhan dan berseru. Sekte Pedang benar-benar awal kali ini. Seiring berjalannya waktu, berbagai sekte besar, faksi, dan sekte super muncul satu demi satu dan turun di lembah surga dan bumi. Kali ini, lebih dari 10 pembudidaya puncak etiril tiba di benua tengah di bawah pimpinan Bangau Abadi yang lama. Di puncak etiril, Nian Ki memiliki peluang tertinggi untuk memperebutkan tempat di peringkat karakteristik Dharma. Tuan Muda sudah lama pergi. Kenapa dia belum muncul? Saat Nian Ki tiba di lembah surga dan bumi, dia mencari di mana-mana tetapi tidak dapat menemukan Susimo. Dia pasti tertunda oleh sesuatu, jangan khawatir. Bangau tua yang abadi tersenyum. Tak lama kemudian, para pembudidaya dari empat kelompok yang tidak ortodoks tiba. Untuk peringkat karakteristik Dharma kali ini, beberapa sekte super akan dipimpin oleh tokoh perkasa tubuh bersama untuk memimpin murid-muridnya. Itu sama untuk empat kelompok yang tidak ortodoks. Tepat di depan ada empat sosok perkasa tubuh bersama. Orang yang paling menonjol adalah seorang pria parubaya berjubah merah dari seratus sekte penyempurnaan. Dia memiliki penampilan yang bermartabat dan matanya cerah, seolah-olah terbakar oleh api. Meskipun sosok perkasa ini hanya berada di ranah tubuh bersama tahap awal, auranya membanjiri sebagian besar sosok perkasa tubuh bersama yang hadir. Ini adalah api ekstrim yang terlahir kembali. Sangguan Zidari Tousan Krensek berdiri di samping ekstrim fire, terlihat sangat dekat dengannya. Di belakangnya adalah murid tituler dari Tousan Krensek, Ferry Tousan Kren. Itu Leng Rou yang meninggalkan Ethereal Peak. Xiaoning dan Ji Cheng Tian dari sekte eliksir yang juga tiba. Little Fatih of Tumsek juga ada di antara kerumunan. Mereka semua berlari ke puncak Ethereal untuk mengejar Bangal Tua yang abadi. Nian Qi, saudaraku tidak ada di sini. Xiaoning bertanya dengan lembut. Nian Qi menjawab, Saya tidak yakin. Dia sudah berangkat sejak lama, tetapi dia seharusnya belum tiba. Xiaoning mengangguk dengan ekspresi khawatir. Apakah kamu tahu apa hal tabu primordial ini? Apakah ada yang pernah melihatnya sebelumnya? Saya tidak yakin. Istana Enigma telah menyembunyikannya dengan sangat baik dan tidak ada yang melihat seperti apa tabu primordial itu. Petik 2. Nian Qi menggelengkan kepalanya. Xiaoning menghela nafas dan adegan kepergian Night Spirit melintas di benaknya. Seiring berjalannya waktu, sembilan sekte abadi, tujuh sekte iblis, dan enam biara Buddha semuanya hadir. Penerus dari lima doktrin sesat tiba juga. Anggota dari tiga keluarga bangsawan dan dua pulau tidak tampak diam. Mengapa? Apa yang Anda pikirkan? Ketika Sang Guanzi melihat Extreme Fire mengerutkan kening dalam pemikiran yang mendalam, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggunya, dia tidak bisa tidak bertanya dengan lembut. Ada yang tidak beres. Extreme Fire mengerutkan kening dan melihat ke arah Swat Sek, Zephyr Thunder Palace, dan sekte super lainnya. Jajaran sekte-sekte ini untuk peringkat karakteristik Dharma kali ini agak terlalu besar. Biasanya, para daulor karakteristik Dharma adalah karakter utama dalam pertarungan untuk peringkat karakteristik Dharma. Paling-paling, sekte dan vaksi utama akan mengirim satu atau dua sosok perkasa tubuh bersama untuk memimpin tim, itu sudah cukup. Namun, sudah ada lebih dari 30 sosok perkasa tubuh bersama di sekte pedang kali ini. Itu sama untuk Zephyr Thunder Palace, Glass Palace, Heavenly Deeper Sek, dan Chaos Essence Sek juga. Memang, ini sedikit aneh. Sang Guanzi menganggup dengan ekspresi bingung. Extreme Fire menyapukan pandangannya ke seluruh perkemahan Swat Sekte dengan tatapan membara dan berkata perlahan, selanjutnya, apakah Anda memperhatikan bahwa ada beberapa sosok perkasa tubuh bersama di sekte-sekte ini yang sepertinya tidak berasal dari sekte-sekte itu? Bagaimana apanya? Sang Guanzi bingung. Extreme Fire berkata terus terang, beberapa dari mereka sepertinya bukan manusia. Bukan manusia. Jantung Sang Guanzi berdetak kencang dan dia secara naluriah berpikir bahwa iblis-iblis telah menyusup ke tempat itu. Namun, setelah dipikir-pikir, dia menyadari bahwa iblis-iblis tidak cukup kuat untuk bersembunyi dari sosok perkasa tubuh bersama yang hadir. Jika itu bukan iblis-iblis, Mungkinkah Kamu mengacu pada sembilan ras primordial? Sang Guanzi bertanya dengan lembut. Itu mungkin. Extreme Fire menganggup dengan ekspresi muram. Sembilan ras primordial belum menginjakan kaki ke daratan Tianhuang selama bertahun-tahun. Apa yang mereka coba lakukan dengan tampil di peringkat karakteristik Dharma? Sang Guanzi bertanya. Saya belum yakin. Kita lihat saja. Kata api ekstrim. Peringkat karakteristik Dharma belum dimulai. Meskipun tampak tenang di permukaan, Extreme Fire bisa merasakan arus bawah yang melonjak di bawah air yang tenang dengan niat membunuh di mana-mana, seolah-olah tsunami sedang terjadi. Tiba-tiba, dia bertanya. Pemeringkatan karakteristik Dharma akan segera dimulai dan Simo belum datang. Aku tidak melihatnya. Sang Guanzi menggelengkan kepalanya juga. Di sisi lain. Rahasia surgawi, pedang abadi dan yang lainnya berkumpul dan mengirim transmisi suara dengan kesadaran roh mereka. Dao Lord Desolate Marsial belum muncul. Apa yang harus kita lakukan? Pedang abadi berkata, dia mungkin telah menyadari bahayanya dan tidak akan datang. Sama sekali tidak mungkin. Rahasia surgawi berkata dengan senyum tipis dan nada percaya diri. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, alasan mengapa Desolate Marsial tidak muncul adalah karena dia belum melihat binatang itu. Fufu, Desolate Marsial terlalu berhati-hati. Petik 2. Jika dia tidak keluar, aku akan memaksanya. Rahasia surgawi berkata dan tiba di udara dalam sekejap. Semuanya, tolong diam. Rahasia surgawi menekan tangannya ke udara. Meskipun suaranya tidak keras atau lembut, itu menyebar ke setiap sudut lembah surga dan bumi dan menarik banyak tatapan. Pertarungan untuk peringkat karakteristik Dharma akan segera dimulai. Semuanya, harap tenang sebelum itu. Dia berkata dengan acu-ta'acu, di era primordial, ada bentuk kehidupan tabu yang kejam dan haus darah, menimbulkan murka surga dan masa. Kami mendengar bahwa garis keturunan tabu itu telah terbangun di generasi ini jadi kami bergabung dan menangkapnya hidup-hidup. Petik 2. Hari ini, dengan semua pembudidaya di dunia sebagai saksi, kita akan membunuh binatang ini dan meminum darahnya. Bab 1293, Penantian Lama. Para pembudidaya lembah surga dan bumi penuh sesak saat mereka melihat sekeliling. Beberapa dari mereka kehilangan ekspresi sementara yang lain penasaran ingin melihat seperti apa makhluk hidup tabu legendaris itu. Rahasia surgawi melihat sekeliling, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Sayangnya, Su Zimo tidak muncul bahkan setelah beberapa saat. Ada terlalu banyak pembudidaya di lembah surga dan bumi. Akan sulit untuk menemukan Desolate Marsial jika dia bersembunyi di dalam. Pedang abadi sedikit mengernyit dan mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Rahasia surgawi tersenyum tipis. Desolate Marsial sangat berhati-hati. Saya yakin dia tidak akan muncul sampai dia melihat binatang itu. Tidak ada salahnya. Bawa binatang itu keluar dan biarkan para pembudidaya dunia melihatnya. Petik 2. Dia memandang Dewa Hanling di belakangnya dan sedikit mengangguk. Dewa Hanling tersenyum lembut dan mengeluarkan tas dari pinggangnya. Dia membukanya dan bayangan hitam jatuh. Melekat. Dentang. Ditemani oleh suara rantai yang berat, bayangan hitam itu menghantam tanah dengan keras. Kehebohan pecah di antara kerumunan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya mendarat pada sosok itu. Itu adalah seorang pemuda berjubah hitam yang tampaknya telah kehilangan banyak kidarah. Wajahnya pucat dan dia memiliki sepasang tangan dan kaki. Faktanya, ada lingkaran besi raksasa di lehernya yang berlumuran darah. Meski begitu, tidak ada rasa sakit di mata pemuda berjubah hitam itu. Sebaliknya, mereka kedinginan. Apa itu? Apakah seperti itu tabu primordial? Dia terlihat tidak berbeda dari kita. Banyak pembudidaya kecewa. Roh malam. Serangkaian seru terdengar dari arah sekte eliksir yang... Seorang kultifator wanita gelisah dan ingin menyerang ke depan, tetapi dia ditahan oleh sosok perkasa tubuh bersama dari sekte eliksir yang... dan tidak bisa bergerak. Bukankah itu peri eliksir yang... Apa yang sedang terjadi? Peri eliksir yang mengenal pria berjubah hitam ini. Roh malam. Tidak heran dia terlihat akrab. Dia tampaknya memiliki hubungan dekat dengan daulor desolate marsial. Petik 2. Beberapa pembudidaya berdiskusi dengan lembut. Peri eliksir yang adalah Su Xiaoning. Xiaoning, jangan gegabuh. Tenang. Tetua sekte eliksir yang memiliki ekspresi muram. Dia telah hidup begitu lama dan berpengalaman serta berpengetahuan. Secara alami, dia tahu bahwa sekte super memiliki barisan besar kali ini untuk motif tertentu dan mereka bermusuhan. Siapapun yang menonjol pada saat ini akan memiliki peluang tinggi untuk terbunuh. Bagaimana saya bisa tenang? Itu roh malam. Xiaoning langsung menangis ketika dia melihat keadaan Night Spirit. Night Spirit mengangkat kepalanya sedikit dan mengerutkan kening tanpa terlihat, tampaknya kesakitan. Gerakan kecil itu menyebabkan darah mengalir dari tenggorokannya. Dia bertemu dengan tatapan Xiaoning dan menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga. Itu menarik lukanya dan paku itu menusuk jauh ke lehernya sekali lagi, menyebabkan beberapa darah mengerikan mengalir keluar perlahan. Night Spirit mengingatkan Xiaoning untuk tidak menonjol. Dia tahu betul bahwa tidak mungkin dia bisa bertahan sekarang karena dia berada di tangan 6 balapan. Pada saat ini, siapapun yang berani berdiri di sampingnya akan mati bersamanya. Roh malam, jangan bergerak dulu. Xiaoning menangis. Pada saat itu, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia ingin menyerang ke depan tetapi dia ditahan oleh sesepuh sekte dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa berdiri di tempat dan melihat Night Spirit dengan hati yang bengkok. Selama bertahun-tahun, Night Spirit tidak pernah meninggalkan sisinya dimanapun dia berada atau apa yang dia pikirkan. Bahkan ketika dia melakukan perjalanan melalui wilayah utara Tianhuang untuk mencari pengobatan, dia tetap di sisinya diam-diam tanpa meninggalkannya. Jika bukan karena Night Spirit, dia akan mati berkali-kali selama bertahun-tahun. Selanjutnya, setelah bertahun-tahun berinteraksi, perasaan di antara mereka berdua telah melampaui persahabatan biasa. Hanya saja tak satupun dari mereka mengekspos yang lain. Di hati Xiaoning, Night Spirit sudah menjadi anggota keluarga kedua setelah Suzimo. Meskipun dia telah mengalami banyak hal selama bertahun-tahun dan menjadi tegar, dia masih merasa tidak berdaya menghadapi situasi seperti itu dan pikirannya kacau balau. Saya sudah mendapatkannya. Tatapan Extreme Fire terfokus dan dia tiba-tiba berkata, tabu primordial itu kemungkinan besar bukan satu-satunya target mereka dalam pertarungan ini untuk peringkat karakteristik Dharma. Mereka juga menginginkan Zimo. Sekte Gadis Murni. Demones ji sedikit mengernyit dengan kerudung menutupi wajahnya. Mungkinkah karena Zimo? Dia tahu hubungan antara Suzimo dan Night Spirit dan menyadari bahwa pertarungan untuk peringkat karakteristik Dharma mungkin adalah jebakan besar. Saat itu, Rahasia Surgawi berkata perlahan, saya percaya semua pembudidaya bingung bagaimana orang biasa seperti dia bisa menjadi tabu primordial. Itu memang pertanyaan di benak banyak pembudidaya. Itu karena belum ada yang melihat bentuk sebenarnya dari binatang itu. Setelah mengatakan itu, Rahasia Surgawi mengetuk jarinya dengan lembut dan aliran kabut memasuki tubuh Night Spirit. Mengaung. Raungan meledak dari kedalaman tenggorokan Night Spirit dan seluruh tubuhnya mulai bergetar dan mengembang. Dalam sekejap mata, binatang iblis raksasa yang tingginya seratus kaki dan panjangnya hampir dua ratus kaki muncul di tempat. Melekat. Dentang. Night Spirit berjuang dan melolong dengan aura jahat yang deras saat kunci Dewa Surgawi mengeluarkan suara keras. Set. Banyak pembudidaya tersentak. Seluruh kerumunan mundur setengah langkah secara naluriah. Aura yang dipancarkan Night Spirit terlalu menakutkan. Penggarap ras manusia akan merasakan ketakutan yang tak terkendali ketika mereka melihat makhluk hidup dari sembilan ras primordial, apalagi roh malam yang bahkan ditakuti oleh sembilan ras primordial. Itu adalah ketakutan tak terkendali yang datang dari kedalaman garis keturunan mereka. Semua pembudidaya yang hadir merasakan kulit kepala mereka tertusuk dan rambut mereka berdiri. Bahkan untuk sosok perkasa tubuh bersama seperti api ekstrim dan yang lainnya, pupil mereka mengecil. Meskipun Night Spirit terperangkap oleh rantai emas yang tidak diketahui, cakar dan tulang ekornya yang berkilauan membuat mereka bergidik. Ini adalah makhluk hidup yang dilahirkan untuk membunuh. Binatang buas. Rahasia Surgawi mengulurkan tangan dan meraih, membentuk cambuk panjang yang mencambuk Night Spirit dengan keras saat dia berteriak, berperilaku sendiri. Tubuh Night Spirit bergetar sekali lagi, hampir mengejang. Dia tidak bisa berjuang keluar ketika dia diikat oleh kunci Dewa Surgawi. Dewa Hanling di belakang rahasia Surgawi menonjol dan mengetuk jarinya dengan lembut, mengirimkan seberkas cahaya kemasan ke kunci Dewa Surgawi. Suara mendesing. Kunci Dewa Surgawi bersinar terang dan lingkaran besi menyusut terus-menerus. Uff, uff, uff. Darah menyembur dari leher dan anggota badan Night Spirit sekali lagi. Di bawah penindasan kunci Dewa Surgawi, roh malam berubah menjadi bentuk manusianya sekali lagi dan tergeletak di tanah dengan aura lemah dan ekspresi putus asa. Di era primordial, binatang buas itu menghancurkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai ras dan haus darah. Jika dia dibiarkan tumbuh, tidak akan pernah ada kedamaian di daratan Tianhuang. Rahasia Surgawi berkata perlahan. Karena itu masalahnya, lebih baik untuk membunuh binatang ini agar tidak menimbulkan kekacauan dan membantai dunia. Itu benar, bunuh. Saya mendengar bahwa daging binatang ini sangat bergisi. Bunuh dan kami akan membaginya secara merata. Petik 2. Serangkaian teriakan terdengar dari kerumunan. Sosok perkasa tubuh bersama dari sembilan sekte abadi, tujuh sekte iblis dan enam biara Buddha mengangguk setuju tanpa keberatan. Tidak mungkin ancaman sebesar itu dibiarkan tumbuh. Tidak heran Night Spirit ditangkap. Jadi, ada seorang kultifator istana enigma yang mendukung kalian. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari luar kerumunan. Semua pembudidaya melihat ke atas. Seorang kultifator terbang di udara dengan rambut hitam dan jubah hijau. Dia memiliki fitur yang halus tetapi ada ekspresi membunuh di wajahnya saat dia berjalan perlahan. Akhirnya kau di sini. Rahasia Surgawi tersenyum acuh tak acuh. Aku sudah lama menunggu. Bab 1294, 3 Tao. Dao Lord Desolate Martial. Pedang abadi memiliki tatapan berbisa dan menggertakkan giginya. Cedera esens spiritnya belum pulih sampai hari ini. Selama bertahun-tahun, dapat dikatakan bahwa dia direduksi menjadi keadaan seperti itu karena Desolate Martial Dao Lord. Kembali di Tau San Demon Valley, Desolate Martial adalah orang yang merampas seni pedang pembunuh surga yang seharusnya menjadi miliknya. Jika dia mendapatkan Heaven Slying Sword Art, kekuatan tempurnya akan meningkat secara eksponensial dan dia tidak akan kalah dari Extreme Fire nanti. Dia tidak akan diburu oleh Asura dan melarikan diri dengan panik, menyebabkan reputasinya anjlok. Dia tidak akan kalah dari Desolate Martial dan berakhir dalam keadaan seperti itu. Kekuatan tempurnya sangat berkurang dengan roh esensinya terluka dan tidak bisa menandingi setengah dari kekuatan puncaknya. Pedang abadi mencengkeram tinjunya secara naluriah ketika dia melihat Suzimo muncul. Dia tahu bahwa semua penghinaan yang dia derita selama bertahun-tahun akan berakhir hari ini, dia akan menyelesaikan masalah dengan Suzimo. Dia bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Bela diri Desolate, beraninya kamu datang dan bertarung untuk peringkat karakteristik Dharma. Seorang Dao Lord of Glass Palace karakteristik Dharma berdiri perlahan dan memancarkan aura yang kuat. Tubuhnya tampak memantulkan cahaya kaca saat dia berkata perlahan, sudah waktunya untuk menyelesaikan perseteruan antara kamu dan istana kaca. Siapa kamu? Suzimo bertanya dengan santai bahkan tanpa memandangnya. Tuan Dao Feng Chen. Karakter Dharma Dao Lord of Glass Palace berkata perlahan. Tuan Dao Feng Chen. Saya mendengar bahwa tubuh kaca pelanginya telah berkultivasi hingga ketinggian 88 kaki. Dia memiliki peluang untuk mencapai 10 besar peringkat karakteristik Dharma. Petik 2. 88 kaki. Bukankah itu satu kaki lebih tinggi dari karakteristik Dharma surga dan bumi desolate marsial? Petik 2. Kalau tidak, menurutmu dari mana Dao Lord Feng Chen mendapatkan kepercayaannya? Kematian Biksu Yuanbei bukan lagi rahasia. Jika Suzimo tidak muncul, istana kaca akan mencarinya setelah peringkat karakteristik Dharma juga. Kembali di tanah warisan Dao, Suzimo membunuh banyak murid tituler, itu adalah tamparan kejam ke mulut sekte super. Alasan mengapa penghinaan luar biasa dan kebencian mendalam itu untuk sementara dikesampingkan adalah karena orang di bawah lembah pemakaman naga. Namun, tidak ada sekte super yang melupakannya. Desolate marsial, saya mendengar bahwa Anda mengambil warisan seni dharmik dari Zephyr Thunder Palace. Beraninya kau? Memang, tepat setelah Dao Lord Feng Chen, seorang Dao Lord karakteristik Dharma dari Zephyr Thunder Palace menonjol dan berteriak dengan suara menggelegar, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Zephyr Thunder Palace lemah? Dan Anda? Suzimo bertanya dengan acuh tak acuh. Aku Dao Lord Five Thunder. Dao Lord of Zephyr Thunder Palace berkata dengan bangga. Dao Lord Five Thunder telah keluar dari pengasingan juga. Dia berada di urutan kelima pada peringkat karakteristik Dharma sebelumnya dan karakteristik Dharma langit dan buminya setinggi 84 kaki. Saya bertanya-tanya berapa banyak dia telah tumbuh selama bertahun-tahun. Petik 2. Dia pasti harus percaya diri jika dia berani menantang Desolate Marsial. Rahasia surgawi tersenyum tanpa mengatakan apapun di samping. Dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Selama Desolate Marsial muncul, dia pasti akan mati. Apakah itu yang disebut monster terkuat yang menjelma dalam sejarah? Dao Lord Desolate Marsial. Pangeran ketiga gagak emas mengerutkan bibirnya dengan jijik. Dia terlihat seperti tidak banyak. Dia mungkin tidak akan bertahan satu gerakan pun melawanku. Petik 2. Sudah waktunya untuk membalas dendam untuk klan saya di miriat Phenomenon City. Raksasa Feng Tian memutar lehernya dan mengeluarkan serangkaian suara berderak. Jangan cemas. Dewa Han Ling tersenyum lembut. Mari kita tonton pertunjukannya dulu dan biarkan manusia bertarung di antara mereka sendiri. Mengenakan tudung lebar, Wu Xie mengeluarkan dua tatapan mengerikan dalam kegelapan dan berseru dengan lembut. Dia terlalu akrab dengan wajah itu. Kembali di lembah tulang naga, Tuan Mudarasnaga terlihat persis seperti itu. Tentu saja, aura Tuan Mudarasnaga bahkan lebih mengamuk dan kidarahnya menakutkan. Selanjutnya, dia memiliki rambut merah tua. Namun, aura pembudidaya berjubah hijau ini tampak lebih terkendali. Tidak mungkin mereka adalah orang yang sama. Namun, Wu Xie tidak akan percaya bahwa mereka tidak berhubungan. Menarik, mari kita lihat rahasia apa yang kamu miliki. Wu Xie meratap dalam hati dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Situasi Zimo sepertinya tidak terlalu bagus. Sangguan Zee sedikit mengernyit. Jangan khawatir. Extreme Fire berkata, Paragon karakteristik Dharma ini mungkin tidak cukup untuk menimbulkan ancaman bagi Zimo. Sangguan Zee berkata, Namun, Paragon karakteristik Dharma ini didukung oleh sosok-sosok perkasa tubuh bersama dari sekte-sekte super. Jika mereka kalah, yang terakhir tidak akan bisa duduk diam. Huh. Extreme Fire berkata, Jika ada konjong bodi Mighty Figure yang berani menyerang Zimo, aku akan pergi menemui mereka. Meskipun Patriark Yuanbei telah meninggal, Zimo masih memilikiku. Extreme Fire. Saya ingin melihat siapa yang berani menggertak anak muda dan menekan Zimo. Di udara. Su Zimo mengamati sekelilingnya dan mengalihkan pandangannya ke sekte-sekte super seperti sekte pedang, sekte biduk surgawi, dan sekte esensi kekacauan. Dia berkata perlahan, Siapapun yang ingin menyelesaikan skor dengan saya, Desolate Martial, maju pada saat yang sama. Desolate Martial, kamu membunuh begitu banyak murid tituler. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang bisa menahanmu? Petik 2. Seorang Daul Lord of Chaos Essence Sek menonjol dan berteriak, Aku. Berhenti berbicara. Su Zimo melambaikan tangannya. Sebelum Daul Lord of Chaos Essence Sek selesai, dia diinterupsi oleh Su Zimo. Aku tidak tertarik dengan gelarmu. Su Zimo berkata dengan suara yang dalam, Saya tidak disini hari ini untuk bertarung dengan kalian untuk menjadi yang teratas dalam peringkat karakteristik Dharma. Saya menyarankan Anda semua untuk tidak memprovokasi saya. Dia benar-benar mengingatkan para pembudidaya itu karena niat baik. Betapa sombongnya. Kurang ajar. Tak lama kemudian, paragon karakteristik Dharma dari sekte biduk surgawi, sekte pedang, sekte iblis ilusi, sekte bumi jahat dan sekte hujan awan menonjol dan memelototi Su Zimo dengan ekspresi permusuhan dan niat membunuh. Amitabha. Seorang biksu dari biara intan dari biara Buddha berdiri dan mengatupkan kedua telapak tangannya, melantunkan proklamasi Buddhis. Pelindung Desolate Marsial, kamu adalah alasan mengapa biksu emas hitam dari biara berlian meninggal, kan? Su Zimo tidak ada hubungannya dengan kematian biksu emas hitam di kuil kuno Grand Primordium. Bahkan biara berlian ada di sini untuk bergabung dengan kerumunan. Su Zimo mengalihkan pandangannya ke arahnya. Hahaha. Pangeran ketiga gagak emas tidak bisa menahan tawa dan melambaikan tangannya. Menarik, menarik. Seorang kultifator benar-benar menarik pengepungan dari tiga tawa abadi, Buddha, dan iblis. Petik 2. Dia menoleh ke arah suara itu. Meskipun pangeran ketiga gagak emas berwujud manusia, Su Zimo sudah bisa merasakan bahwa orang ini sangat menakutkan dengan ki darah yang membakar, dia pasti berasal dari ras asing. Itu kemungkinan besar salah satu dari sembilan ras primordial. Mengingat kekuatan tempurnya saat ini, dia bisa mengukir jalan bahkan melawan pengepungan sosok perkasa tubuh bersama dari ras manusia. Namun, sosok perkasa tubuh bersama dari sembilan ras primordial akan menjadi ancaman besar baginya. Dia bahkan mungkin tidak bisa pergi hidup-hidup, apalagi menyelamatkan Night Spirit. Desolate Martial, aku tidak peduli untuk apa kamu di sini. Karena Anda di sini, bayar dengan hidup Anda untuk para pembudidaya Istana Kaca yang jatuh. Petik 2. Dao Lord Feng Chen berteriak dan tidak membuang waktu untuk Su Zimo. Melompat, dia segera melepaskan karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Astaga! Sebuah hantu melonjak ke langit dari atas kepala Dao Lord Feng Chen. Dalam sekejap mata, ia naik ke ketinggian 88 kaki dan tak tergoyahkan. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kaca berwarna pelangi, menyerupai gelang giyok yang diukir dengan permata yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Ledakan! Karakteristik Dharma Langit dan Bumi menyerang tiba-tiba dan menabrak Su Zimo. Enyah! Perhatian Su Zimo sama sekali bukan pada teladan karakteristik Dharma saat dia terus mencari jejak sembilan ras primordial di antara kerumunan. Tanpa melihat, dia membuang seni Dharma tingkat atas dari biara-biara Buddha, tinju cahaya sansekerta besar. Kekuatan Dharma sangat luas dan melonjak seperti laut. Tubuh kaca pelangi Dao Lord Feng Chen yang tingginya 88 kaki tampak tidak signifikan terhadap kekuatan pukulan itu, auranya benar-benar hilang. Ledakan! Terdengar suara yang memekakkan telinga. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tubuh kaca pelangi dihancurkan oleh satu pukulan dari Su Zimo. Kerumunan itu tercengang. Bab 1295 menekan peringkat karakteristik Dharma. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi adalah metode terkuat dari karakteristik Dharma Dao Lord. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 88 kaki adalah legendaris dan jika ini adalah peringkat karakteristik Dharma sebelumnya, itu pasti akan berada di peringkat teratas. Tapi sekarang, badan kaca pelangi dihancurkan oleh seni Dharma dari Su Zimo. Mengabaikan tingkat seni Dharma itu, kekuatan Dharma yang dilepaskan oleh serangan itu terlalu menakutkan, bahkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 88 kaki tidak dapat menahannya. Darah mengalir dari wajah Dao Lord Feng Chen saat dia mundur dan hampir jatuh dari udara. Semua harga dirinya telah hilang sepenuhnya melawan pukulan Su Zimo. Tidak, bela diri Desolate tidak berada di alam karakteristik Dharma tahap menengah. Saat Su Zimo menyerang, tidak mungkin dia bisa menyembunyikan ranah kultifasinya. Alam karakteristik Dharma yang disempurnakan I ini, Desolate Marsial baru saja maju ke alam karakteristik Dharma sedikit lebih dari 100 tahun yang lalu dan dia sudah berada di alam karakteristik Dharma yang disempurnakan. Seperti yang diharapkan dari monster nomor satu yang beringkarnasi dalam sejarah. Kecepatan kultifasinya terlalu menakutkan. Petik 2 Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Kekuatan Dharma dari alam karakteristik Dharma Su Zimo yang disempurnakan setelah melunakkan roh esensinya dari sekte abadi, Buddhis, dan Iblis sangat luas dan jauh melampaui alam karakteristik Dharma mereka sebanding dengan sosok perkasa tubuh bersama yang ada. Kalian semua, tersesat. Tatapan Su Zimo seperti kilat saat dia melihat Dewa Lima Petir Dao dan Dewa Dao karakteristik Dharma lainnya dan berkata dengan dingin. Kenyataannya, para Daolor karakteristik Dharma itu sudah tercengang oleh pukulan Su Zimo dan tidak berani bertindak gegabuh. Namun, mereka semua adalah paragon dan inkarnasi monster dari dunia kultivasi. Tidak ada yang bisa mengambilnya dengan berbaring jika mereka dimarahi di depan semua orang. Desolate Martial, bukankah kamu terlalu sombong? Dao Lord Five Thunder mendengus dingin. Saat ini, semua sekte super berkumpul dengan paragon. Anda hanya berada di alam karakteristik Dharma. Jadi bagaimana jika kamu kuat? Petik 2. Itu artinya aku bisa menekanmu dengan kekuatanku. Su Zimo fokus pada roh malam dan tidak mau terjerat dengan Dewa Dao karakteristik Dharma itu. Tanpa sepatah kata pun, dia menyulap segel perangkap abadi dan mengirimkannya ke Dao Lord Five Thunder. Baik. Dao Lord Five Thunder juga tidak takut dan berteriak. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus menjadi sombong. Desolate Martial. Ledakan. Tiba-tiba, hantu raksasa muncul dari tubuh Dao Lord Five Thunder dan langsung naik hingga 80 kaki. Selanjutnya, itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Dalam sekejap mata, karakteristik Dharma langit dan bumi yang dikelilingi oleh angin dan guntur turun di udara, bahkan lebih tinggi dari badan kaca pelangi sebelumnya. 89 Kaki Seribu tahun yang lalu, tubuh Dharma Guntur Zephyr ini hanya setinggi 84 kaki. Sekarang, Dao Lord Five Thunder telah memadatkan karakteristik Dharma langit dan bumi ke ketinggian 89 kaki. Desolate Martial, bayar dengan nyawamu karena membunuh dua monster yang menjelma dari Chaos Essence Sek. Di sisi lain, Dao Lord of Chaos Essence Sek menonjol dan segera melepaskan karakteristik Dharma langit dan bumi. Ledakan. Sebuah hantu melonjak ke langit. Dalam sekejap mata, itu telah tumbuh hingga ketinggian 84 kaki. Tubuh Ki Esensi Kekacauan Bela diri desolate, saya mendengar bahwa Anda memiliki lebih dari satu karakteristik Dharma langit dan bumi. Aku ingin melihatnya sendiri hari ini juga. Seorang Dao Lord dari Sekte Biduk Surgawi menonjol dan melepaskan karakteristik Dharma langit dan buminya juga. Tubuh Biduk Surgawi setinggi 85 kaki. Bang, bang, bang. Tubuh Dharma Iblis Ilusi Bodi logam 18 meter. Tubuh pedang yang memejutkan. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 dewa Dao karakteristik Dharma muncul dan membentuk pengepungan di sekitar Susimo. Satu demi satu, karakteristik Dharma langit dan bumi berdiri di udara dengan aura menakutkan. Mereka bergabung untuk menghadapi desolate marsial. Tuan Dao karakteristik Dharma ini pasti berada di peringkat teratas peringkat karakteristik Dharma dalam hal kekuatan tempur. Memikirkan bahwa pertarungan untuk peringkat karakteristik Dharma akan menjadi seperti ini. Tiba-tiba, pedang abadi menahan tawa ketika dia melihat itu. Pedang abadi penatua, ada apa? Murid di belakang pedang abadi yang juga merupakan dewa Dao karakteristik Dharma bertanya dengan lembut. Pedang abadi menggelengkan kepalanya dengan lembut dan melengkungkan bibirnya dengan ekspresi mengejek. Tuan Dao karakteristik Dharma ini bukan tandingan bela diri desolate. Jika ada yang hadir tahu kekuatan tempur Susimo yang terbaik, pedang abadi pasti akan menjadi salah satunya. Itu karena dia hampir dibunuh oleh Susimo di hutan bambu. Lalu mengapa kamu tidak menghentikan Tuan Dao itu, Tuan? Murid itu bertanya lagi. Pedang abadi tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Saat itu, rahasia surgawi melihat ke atas dan mereka berdua bertukar pandang dengan pemahaman diam-diam. Tidak mungkin mereka turun tangan untuk menghentikannya. Semakin desolate Marsial yang kejam bertarung melawan dewa Dao karakteristik Dharma, semakin tidak ada ruang untuk negosiasi antara dia dan sekte super. Pada saat itu, desolate Marsial akan menjadi musuh seluruh dunia. Tidak masalah jika dia adalah monster terkuat yang berinkarnasi dalam sejarah atau jika dia telah memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup, semuanya hanya akan menjadi lelucon. Di medan perang. Saat segel perangkap abadi turun, itu dihancurkan oleh tubuh Dharmic Zephyr Thunder setinggi 89 kaki. Tubuh Dharma Guntur Zephyr ini sangat dekat dengan karakteristik Dharma tertinggi dan kekuatan Dharmanya murni sampai ekstrim. Di antara Daming Dharmic Seals, kekuatan Immortal Trapseal adalah rata-rata. Itulah mengapa ia tidak bisa menghadapi tubuh Dharmic Zephyr Thunder dari Dao Lord Five Thunder. Dao Lord Five Thunder mengangkat kepalanya dalam tawa. Itu saja yang ada untuk Desolate Martial. Itu saja. Su Zemo juga mencibir. Segel Dharma di tangannya berubah dan dia menekup jari-jarinya, seolah-olah sedang menyulap sebuah roda, memadatkan segel Dharma aneh yang menabrak tubuh Dharmic Guntur Zephyr. Di antara segel Dharmic Daming, salah satu dari dua segel Dharma yang paling ganas dan kuat, segel roda Fajra hebat. Ledakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Sebuah roda emas raksasa yang tak tertandingi muncul di udara, terus melaju dengan aura yang bergetar. Kekosongan di bawah roda emas bergetar dan terdistorsi. Seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikan roda emas raksasa itu. Bahkan tubuh Dharmic Zephyr Thunder setinggi 89 kaki. Ledakan. Dalam sekejap mata, segel roda Fajra besar bertabrakan dengan tubuh Dharma Guntur Zephyr. Retakan. 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 Suara menggelegar bergema dari tubuh Dharmic Guntur Zephyr saat retakan muncul di permukaannya dan menyebar terus-menerus, menutupi seluruh tubuhnya secara instan. Kekuatan Dharmanya terkuras dengan cepat. Set. Kerumunan terkejut. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 89 kaki dihancurkan oleh segel Dharma tunggal dari Su Zemo juga. Dao Lord Five Thunder terkejut dan memuntahkan panah darah. Pada saat yang sama, lusinan karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang tingginya lebih dari 80 kaki di sekitar Su Zemo bergerak pada saat yang sama dan menyerbu ke arahnya. Tatapan Su Zemo semakin intensif saat dia menyalurkan roh esensinya dan menyulap segel tangan dengan kedua tangan, menyulap seni Dharma yang menakutkan secara instan. Kekuatan Dharma tak berujung melonjak ke arah Su Zemo. Bahkan kekuatan Dharma dari karakteristik Dharma Langit dan Bumi ditarik paksa oleh Su Zemo. Kekuatan Dharma di tangan Su Zemo hampir mendidih. Segel gunung meru hebat. Badai pasir. Avici. Transcendensi naga surgawi yang perkasa. Keterampilan rahasia pemakaman laut. Tinjuvien apokaliptik. Petik 2.2 Seketika, Su Zemo merilis lebih dari 10 seni Dharma kelas atas yang menakutkan dan bertabrakan dengan karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Ledakan. Kekosongan itu sepertinya meledak seketika. Cahaya setengah lingkaran yang menyilaukan menyebar tiba-tiba dengan gelombang panas. Gempa susulan yang tak tertandingi menyapu ke segala arah seperti tornado. Para pembudidaya mundur. Bahkan beberapa sosok perkasa tubuh bersama terkejut dan mundur untuk menghindarinya. Apakah itu kekuatan karakteristik Dharma? Tak lama, debu dibersihkan. Di udara, hanya ada sosok berjubah hijau. Rambut hitamnya menari dan tatapannya membara, memancarkan aura kuat yang menyapu sembilan surga dan sepuluh bumi seperti seorang kaisar yang tiada taranya. Lebih dari sepuluh karakteristik Dharma Langit dan Bumi hancur. Seketika, seluruh surga dan lembah bumi terdiam. Semua orang menyadari bahwa Daulor Desolate Marsial telah menekan semua teladan di peringkat karakteristik Dharma sendirian. Bab 1296, Musuh Dunia Astaga! Sebuah cahaya kaca tiba-tiba turun dengan niat membunuh yang tajam, hampir merobek kekosongan saat menabrak kepala Suzimo. Cahaya kaca sepertinya membawa kekuatan surga dan bumi dan tak terbendung. Sosok perkasa tubuh bersama. Beladiri Desolate tidak terkalahkan di antara para dewa daulor karakteristik Dharma. Pada akhirnya, sosok perkasa tubuh bersama tidak bisa duduk diam. Petik 2 Sosok perkasa istana kaca sedang mencoba untuk membunuh Beladiri Desolate secara langsung. Kerumunan itu gempar. Tiba-tiba... Tiba-tiba, bayangan hitam terbang keluar dari kerumunan di sisi lain dan menabrak cahaya kaca. Ada ledakan keras. Bayangan hitam itu mengungkapkan bentuk aslinya, itu adalah tripod senjata raksasa. Di sisi lain, sosok perkasa tubuh bersama yang menyerang bergidik dan terhuyung mundur beberapa langkah. Dia memiliki ekspresi yang mengerikan saat dia melotot ke arah tripod senjata. Api ekstrim. Sosok perkasa istana kaca menggertakkan giginya dan meludah. Baru pada saat itulah banyak pembudidaya menyadari apa yang terjadi. Dalam sepersekian detik sebelumnya, sosok perkasa dari istana kaca ingin membunuh Suzimo tetapi yang terakhir diselamatkan oleh sosok perkasa api ekstrim dari 100 sekte penyempurnaan. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Ekstrim Fire berdiri perlahan dan matanya tampak terbakar api. Hari ini adalah pertarungan untuk peringkat karakteristik Dharma. Sebelumnya, saya tidak mengatakan apa-apa bahkan ketika banyak daulor karakteristik Dharma mengelilingi Zimo bersama-sama tanpa malu-malu. Dan sekarang, bahkan sosok perkasa tubuh konjoin ingin sama-sama tidak tahu malu. Petik 2 Api ekstrim? Ini tidak ada hubungannya dengan pertarungan untuk peringkat karakteristik Dharma hari ini. Ini adalah perseteruan antara sekte super seperti kita dan Desolate Marsial. Sosok perkasa dari sekte biduk surgawi menonjol dengan ekspresi tidak ramah juga. Sosok perkasa dari sekte esensi kekacauan memiliki aura pembunuh dan berkata dengan dingin, Itu benar. Perseteruan antara kita dan Desolate Marsial harus berakhir hari ini. Tidak apa-apa untuk mengakhiri perselisihan. Extreme Fire berkata, dunia kultifasi dipenuhi dengan perselisihan dan tidak dapat dihindari adanya persahabatan dan permusuhan. Namun, jika kalian ingin menggertak orang lain dengan jumlah dan senioritas, aku tidak akan membiarkan itu terjadi selama aku di sini. Api ekstrim? Dan, izinkan saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat. Pedang abadi tertawa dingin di samping. Tidak ada yang bisa melindungi Desolate Marsial hari ini. Dia pasti akan mati. Extreme Fire menyingkirkan tripod senjatanya tanpa rasa takut di matanya saat dia berkata perlahan, Kenapa? Kamu yang disebut sekte ortodoks bahkan tidak tahu malu lagi. Sekelompok sosok perkasa tubuh bersama sebenarnya bergabung untuk berurusan dengan Dewa Dao karakteristik Dharma. Apakah ini sekte abadi yang benar? Sosok perkasa dari lembah Snowdrift menonjol. Ini adalah keberuntungan semua makhluk hidup bahwa Desolate Marsial mampu membangun Marsial Dao dan memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Dia mendirikan prasasti abadi itu dengan jasa yang luar biasa. Jika kalian bersikeras mempersulit dia, bukankah kamu akan mengecewakan hati semua kultifator di dunia? Petik 2 Betul sekali. Sosok perkasa dari salah satu sekte abadi, Clearwind Temple, menganggup juga. Meskipun ini adalah perselisihan pribadi, apa artinya jika beberapa sosok perkasa tubuh bersama dari sekte abadi, Iblis, dan Buddha bergabung untuk berurusan dengan satu Dewa Dao karakteristik Dharma? Apakah kamu tidak takut ditertawakan oleh generasi masa depan? Petik 2 Tidak semua sekte super dari sembilan sekte abadi menentang Susimo. Sosok perkasa dari sekte gadis murni juga menonjol dan mencibir, meskipun mereka yang berasal dari sekte abadi berbicara tentang kebajikan dan Dao, mereka dipenuhi dengan plot licik dan licik. Sungguh lelucon. Amitabha. Sosok perkasa biara Dapamkara melantunkan proklamasi Buddhis dengan lembut juga. Pelindung Desolate Marsial memiliki pahala tertinggi dalam memberi kepada semua makhluk hidup. Memang, kalian seharusnya tidak melakukan ini. Petik 2 Dampak Desolate Marsial membangun Dao dan memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup terlalu besar untuk dunia kultivasi dan daratan Tianhuang. Insiden tunggal itu mendorong reputasi Susimo ke puncaknya. Tak lama kemudian, dua vaksi terbentuk di antara sekte abadi, Buddha, dan Iblis. Orang-orang yang ingin membunuh Susimo secara alami dipimpin oleh pedang abadi. Extreme Fire dan yang lainnya berada di pihak Susimo. Tentu saja, meskipun tokoh perkasa dari lembah Snowdrift dan kuil angin cerah bersedia untuk membela Susimo, mereka mungkin tidak akan berperang melawan tokoh perkasa lainnya demi Desolate Marsial. Semuanya menjadi lebih menarik. Pangeran ketiga gagak emas bertepuk tangan penuh semangat ketika dia melihat kekacauan di dunia kultivasi manusia. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana kita dikalahkan dalam perang kuno mengingat keadaan ras manusia. Raksasa Feng Tian mencibir. Piak, piak. Sementara kedua belah pihak menemui jalan buntu, seseorang bertepuk tangan dari samping, menarik perhatian banyak pembudidaya. Rahasia surgawi akhirnya menonjol. Sejak Susimo muncul, dia telah menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Sekarang situasinya tegang, dia harus turun tangan. Semuanya, tidak perlu berdebat. Rahasia surgawi tersenyum acuh tak acuh. Mengapa kita tidak bertanya pada Daulor Desolate Marsial terlebih dahulu? Jika Anda tidak di sini untuk memperjuangkan peringkat karakteristik Dharma hari ini, untuk apa Anda di sini? Pertanyaan itu adalah kuncinya. Susimo tidak ragu-ragu dan mencibir, menunjuk roh malam di bawah pedang abadi dan yang lainnya. Tidak ada yang disembunyikan. Aku di sini hari ini untuk membawanya pergi. Ah! Saat dia mengatakan itu, tangisan terdengar dari kerumunan. Night Spirit adalah tabu primordial yang kejam dan berdarah dingin. Terlepas dari pertarungan untuk peringkat karakteristik Dharma, semua pembudidaya yang berkumpul di sini hari ini ada di sini untuk menyaksikan kematian roh malam. Tapi sekarang, Susimo secara terbuka menyatakan bahwa dia ingin menghilangkan tabu primordial yang sangat berbahaya itu. Bagus-bagus-bagus. Senyum di mata rahasia surgawi meningkat. Seperti yang diharapkan dari Desolate Martial, Anda benar-benar terbuka dan jujur. Tabu primordial adalah musuh dari 10 ribu ras. Tindakan Susimo setara dengan berdiri di seberang 10 ribu ras. Tidak ada yang berani membayangkan pertumpahan darah macam apa yang akan disebabkan oleh tabu primordial di darat Antian Huang jika masih hidup. Itu adalah bahaya yang tidak pasti. Itu harus dibunuh. Sekte abadi, Buddha, dan Iblis tidak meragukan itu sama sekali. Kali ini, bahkan sosok perkasa dari lembah Snowdrift mengerutkan kening dan mengingatkan, bela diri yang sunyi, jangan bodoh. Jika Anda ingin menyelamatkannya, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Itu adalah kata-kata yang benar-benar tulus. Sayangnya, Susimo bertekad. Dia telah membuat banyak persiapan, termasuk kartu asnya, tubuh sejati naga, tidak mungkin dia akan mundur. Ekspresi Extreme Fire juga berubah suram. Zimo, kamu harus berpikir hati-hati tentang kemungkinan konsekuensi dari keputusanmu. Extreme Fire mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya, pada saat itu, Anda akan membuat seluruh dunia melawan Anda. Bahkan aku tidak akan bisa melindungimu. Bahkan jika kamu berhasil melarikan diri, kamu mungkin tidak akan bertahan di daratan Tianhuang. Aku tahu. Susimo menjawab dengan acuh tak acuh, Tuan, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Ini adalah keputusan saya. Tidak perlu bagi Anda dan seratus sekte penyempurnaan untuk ikut campur. Petik 2. Derek Senior, Nian Ki, kalian juga tidak perlu menyerang. Berbalik, Susimo berkata kepada semua orang dari puncak etiril. Setelah itu, dia melihat Demonesji dari Purimai dan Sek dan menggelengkan kepalanya perlahan. Susimo tahu bahwa jika dia memilih untuk menyelamatkan Night Spirit, orang-orang seperti Extreme Fire dan yang lainnya akan berdiri di sisinya tanpa ragu juga. Namun, orang-orang itu pasti akan jatuh ke dalam pusaran dan mungkin dicincang sampai mati. Itu karena dia tahu bahwa musuh kali ini tidak hanya sosok perkasa tubuh bersama dari sekte pedang dan sekte esensi kekacauan, tetapi juga makhluk ganas dari sembilan ras primordial yang tersembunyi di antara para pembudidaya. Itulah alasan mengapa Susimo tidak memberitahu monyet dan yang lainnya tentang penangkapan Night Spirit. Bab 1297, saatnya Anda membayar dengan hidup Anda. Semuanya, kamu juga mendengarnya. Desolate Marsial jelas tahu bahwa binatang ini adalah tabu yang mendatangkan malapetaka di era primordial tetapi dia masih ingin menyelamatkannya. Apa niatmu, Desolate Marsial? Rahasia surgawi bertanya dengan acuh tak acuh. Amitabha, pelindung Desolate Marsial, masalah ini sangat penting. Jika tabu ini tumbuh, itu mungkin akan menyebabkan pertumpahan darah tanpa akhir di daratan Tianhuang. Biksu dari biara tanpa bentuk menggelengkan kepalanya dengan lembut. Itu benar, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Binatang buas ini buas dan memiliki sifat pembunuh. Jika kita membiarkannya pergi, pasti akan ada masalah dan tidak ada seorang pun di daratan Tianhuang yang akan selamat. Kerumunan berada dalam hirup pikuk. Pada kenyataannya, banyak pembudidaya sama sekali tidak memahami ras tabu dan tidak memiliki perseteruan yang mendalam dengan roh malam. Alasan mengapa mereka menonjol hanyalah karena takut terhadap Night Spirit. Tiba-tiba, Su Zemo tertawa dengan ekspresi mengejek dan mengamati sekelilingnya. Kalian bilang dia biadab dan pembunuh. Sekarang, izinkan saya bertanya kepada kalian, di kota fenomena segudang ketika ras raksasa dan dewa membantai para pembudidaya manusia, siapa yang menonjol untuk menekan mereka? Apakah itu kamu? Bagaimana dengan kamu? Su Zemo menunjuk ke arah kerumunan dan berteriak. Kerumunan terdiam. Tidak ada yang menjawab. Meskipun sebagian besar pembudidaya yang hadir tidak mengalami pertempuran di kota fenomena segudang, mereka memiliki pemahaman kasar tentang apa yang terjadi. Jika bukan karena Su Zemo dan Night Spirit, paragon manusia akan dimusnahkan dan dikubur di miriat fenomenon city. Bahkan jika leluhur roh malam itu kejam dan brutal di era primordial, apa hubungannya dengan dia? Su Zemo berkata, Saya menyaksikan Night Spirit tumbuh sejak dia masih muda. Meskipun dia pandai membunuh, dia tidak pernah membunuh tanpa alasan. Tetap saja, tidak ada yang berbicara. Su Zemo melihat sekeliling. Kerumunan pembudidaya yang padat berdiri di lembah surga dan bumi. Meskipun ada banyak sekte dan faksi yang berkumpul, sebagian besar pembudidaya tampak acuh-ta'acuh. Tidak ada yang mau mendengarkan logikanya. Di hati banyak pembudidaya, kesan pertama mereka telah berakar. Su Zemo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia tahu bahwa tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Fufu, itu mudah bagimu untuk mengatakannya. Sosok perkasa dari sekte biduk surgawi mencibir, macan tutul tidak pernah mengubah bintiknya. Garis keturunan binatang ini dipenuhi dengan pembunuhan dan haus darah. Sudah terlambat pada saat dia memulai pembantaiannya. Petik 2 Desolate marsial, kamu harus berpikir dengan hati-hati dan tidak bodoh. Karena niat baik, sosok perkasa dari lembah snowdrift berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika Anda tidak tahan melihatnya dalam kesulitan, tidak mungkin untuk menyelamatkannya. Semua orang berkumpul hari ini. Terlepas dari kehadiran para dewa dao karakteristik Dharma, lihatlah jumlah sosok perkasa tubuh bersama dari sekte-sekte super seperti sekte abadi, Buddha dan Iblis serta lima doktrin sesat. Terlepas dari kenyataan bahwa kamu tidak akan dapat menyelamatkan night spirit, bahkan jika kamu berhasil melakukannya, kamu tidak akan dapat melarikan diri. Extreme fire bukan satu-satunya, bahkan sosok perkasa dari snowdrift Valley pun tahu. Alasan mengapa begitu banyak sosok perkasa tubuh bersama dari sekte pedang, sekte esensi kekacauan, dan sekte abadi lainnya ada di sini kemungkinan besar untuk berurusan dengan Suzimo. Jebakan yang tidak dapat ditembus telah dipasang di sini sejak lama sehingga semut pun tidak dapat melarikan diri. Selama Suzimo berani menyerang, dia pasti akan mati. Yang terpenting, membunuh night spirit hari ini adalah tujuan utama semua orang. Siapapun yang berdiri untuk menghentikannya akan hancur menjadi debu. Extreme fire tidak bisa melakukannya. Bahkan seratus sekte penyempurnaan di belakangnya tidak bisa melakukannya. Di hadapan pasang surut, mereka yang mematuhi berkembang dan mereka yang melawan mati. Awasi Xiaoning dan jangan biarkan dia pergi sama sekali. Sosok perkasa dari sekte eliksir yang berkata perlahan. Yaoyan, kamu juga tidak boleh menyerang. Sosok perkasa dari sekte gadis murni berkata perlahan. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh sekte gadis murni dan sekte eliksir yang adalah membantu kedua pihak. Situasi saat ini sangat jelas, siapapun yang berani membantu desolate marsial akan menjadi musuh besar bagi sekte super seperti Swat Sek dan Chaos Essence Sek. Selanjutnya, Istana Enigma adalah tuan rumah dari masalah ini. Istana Enigma memiliki status luar biasa di darat Antian Huang dan sebagian besar pembudidaya tidak akan mempertanyakannya. Extreme Fire memiliki ekspresi muram. Dia tidak menyangka bahwa masalah hari ini akan berubah menjadi situasi di mana tidak ada ruang untuk negosiasi. Pertama, kamu harus pergi. Saat itu, Night Spirit menelan ludah dan berkata. Lingkaran besi yang awalnya di sekitar lehernya menyusut sekali lagi saat paku tajam menonjol dengan darah segar yang mengalir keluar. Di bawah batasan kunci Dewa Surgawi, roh malam harus menanggung rasa sakit yang tak ada habisnya untuk setiap kata yang dia katakan. Namun, dia masih mengangkat kepalanya dan menatap Suzimo di kejauhan meskipun lukanya robek. Pertama, mereka ingin berurusan denganmu. Jangan jatuh untuk itu. Jangan khawatir, roh malam, aku pasti akan membawamu pergi. Tatapan Suzimo menjadi semakin dingin saat dia melihat darah di tubuh Night Spirit niat membunuh di sekitarnya hampir terwujud. Satu demi satu, bintang-bintang raksasa muncul di cakrawala. Cek, cek, persaudaraan Anda benar-benar berjalan dalam. Pedang abadi mencibir, itu sempurna. Aku akan mengirim kalian berdua ke neraka hari ini. Siapapun yang tidak terkait dengan masalah hari ini, beri jalan. Suzimo dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata dengan dingin, aku akan membawa Night Spirit pergi bersamaku hari ini. Aku akan membunuh siapapun yang menghentikanku. Klaim yang berani. Sosok perkasa sekte Chaos Essence mencibir, kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu cukup kuat untuk melawan seluruh dunia? Petik 2. Rahasia surgawi berkata dengan acuh tak acuh, saya akan mengatakan ini juga. Siapapun yang membantu Desolate Marsial akan melawan seluruh dunia kultifasi, ras manusia, dan 10 ribu ras dunia. Mereka akan dihukum oleh dunia. Hahaha. Pedang abadi tertawa terbahak-bahak. Desolate Marsial, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Namun, Anda ingin membunuh orang lain. Betapa menggelikan. Pedang abadi, sudah waktunya bagimu untuk membayar dengan nyawamu. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari luar kerumunan. Itu serak dan dalam, tetapi memiliki kekuatan iblis yang menakutkan. Siapa di sana? Pedang abadi panik dan berteriak secara naluriah. Meskipun suara itu terdengar familiar, dia tidak bisa mempercayainya. Siapa yang berani menonjol di saat seperti ini? Semua pembudidaya berbalik ke arah suara itu juga. Dalam kehampaan tidak jauh, seorang pembudidaya berjubah hitam berjalan perlahan. Rambut putihnya jatuh ke bahu dan matanya hitam pekat. Tangannya merosot dan di tangan kanannya, ada pedang yang digulung dengan ki iblis. Ah, itu Asura. Apa Asura? Ini Yan Bei Chen. Bukankah Yan Bei Chen sudah mati? Asura sabar telah kembali ke sekte Asura dan Asura saat ini sudah menjadi orang lain. Kerumunan berdiskusi. Su Zimo melirik Asura dan hatinya sakit. Setelah tidak melihatnya selama hampir seratus tahun, rambut Asura telah memutih. Tidak diketahui rasa sakit seperti apa yang dialami sendirian selama ini. Tetapi cedera roh esensimu. Tidak mungkin. Pedang abadi memandang Yan Bei Chen yang berjalan perlahan dengan tak percaya dan menjerit. Dia terkejut menemukan bahwa roh esensi Yan Bei Chen telah pulih. Yan Bei Chen, mundur. Anda seorang pembudidaya sekte Asura. Jangan melibatkan seluruh sekte karena kamu. Petik 2. Seorang Dewa Dao karakteristik Dharma dari sekte Asura menonjol dan meneriaki Yan Bei Chen dengan ekspresi dingin. Sosok perkasa dari sekte Asura tidak menghentikannya, seolah-olah itu benar. Siapa kamu? Tatapan Yan Bei Chen bergeser saat dia bertanya tanpa ekspresi. Aku Asura dari era saat ini. Dao Lord karakteristik Dharma memiliki ekspresi bangga dan membalik telapak tangannya, sudah memegang Asura sabre. Seseorang sepertimu layak disebut Asura. Yan Bei Chen menebas secara terbalik ke arah kepala Dao Lord karakteristik Dharma. Cahaya hitam merobek udara dengan aura kematian yang menyesakan. Of! Sebelum murid tituler yang menyebut dirinya sebagai Asura bisa bereaksi, dia diiris menjadi dua oleh Yan Bei Chen dan tubuhnya serta esens spirit dihancurkan. Bab 1298, Pertempuran Besar-besaran. Set! Tempat itu menjadi gempar. Tidak ada yang mengira Yan Bei Chen akan menyerang. Kurang dari itu, tidak ada yang mengharapkan murid tituler sekte Asura. Asura generasi ini, gagal bertahan melawan satu tebasan dari Yan Bei Chen. Betapa kejamnya, inilah artinya menjadi Asura melalui pembunuhan. Ketika Asura menjadi gila, dia bahkan membunuh para pembudidaya dari sektanya sendiri. Dia benar-benar tak kenal takut dan berdarah dingin. Banyak pembudidaya berdiskusi dengan lembut dengan ekspresi waspada. Yan Bei Chen, apa yang kamu lakukan? Sosok perkasa dari sekte Asura marah dan menunjuk ke arah pembudidaya sekte yang baru saja jatuh. Berteriak, saya dapat mengabaikan fakta bahwa Anda membunuhnya. Pertarungan untuk Asura selalu tentang pembunuhan. Namun, Anda tidak diizinkan ikut campur dalam masalah hari ini. Petik 2. Apakah kamu ingin melawan seluruh dunia kultivasi? Jadi, Yan Bei Chen menjawab dengan acuh tak acuh. Anda, petik 2. Sosok perkasa dari sekte Asura tidak bisa berkata-kata. Su Zimou mungkin satu-satunya yang bisa memahami emosi Yan Bei Chen. Qin Pianran meninggal dan Saber Iblis Kebencian mengakui Yan Bei Chen sebagai tuannya. Dia memperoleh sutra kebencian dan mewarisi seluruh warisan kebencian Kaisar Iblis. Dia membenci surga karena buta dan bumi karena tidak berperasaan, dia membenci seluruh dunia kultivasi karena menolak untuk melepaskannya. Tidak masalah bahkan jika dia adalah musuh dengan seluruh dunia kultivasi. Jika ada satu orang di dunia ini tanpa rasa takut dan keberatan, itu adalah Asura, Yan Bei Chen. Yan Bei Chen menatap pedang abadi dan berkata perlahan, Pedang abadi, aku sudah menunggu begitu lama. Anda akhirnya bersedia untuk keluar. Petik 2. Selama bertahun-tahun, Yan Bei Chen telah menunggu kesempatan. Meskipun dia mewarisi sutra kebencian, dia tidak kehilangan rasionalitasnya. Jika dia membunuh jalannya ke sekte pedang dengan sembarangan, dia tidak hanya tidak bisa membalas dendam untuk Qin Pianran, dia juga akan mati. Yan Bei Chen telah menunggu hampir 100 tahun untuk hari ini. Dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Seperti yang dipikirkan Su Zimo, dia akan membunuh siapa saja yang berani menghalangi jalannya. Asura, bahkan jika kamu maju ke alam tubuh bersama, tidak mungkin bagimu untuk membunuhku. Saat Yan Bei Chen menyerang sebelumnya, pedang abadi sudah bisa merasakan bahwa Yan Bei Chen sudah menjadi sosok perkasa tubuh bersama. Namun, setelah dipikir-pikir, dia tahu bahwa banyak sekte besar berkumpul. Terlepas dari sekte abadi seperti Chaos Essence Sec dan Heavenly Deeper Sec, Swat Sec sendiri memiliki lebih dari 30 conjoin body mighty figures yang dikumpulkan kali ini. Yan Bei Chen hanya berada di ranah tubuh bersama tahap awal. Bahkan jika dia kuat, berapa banyak sosok perkasa tubuh bersama yang bisa dia kalahkan. Selanjutnya, dia dikelilingi oleh para ahli dari enam ras primordial. Tatapan Yan Bei Chen beralih ke rahasia surgawi. Kamu adalah orang yang meramal lokasi kami dan memberitahukannya kepada pedang abadi, kan? Dia tidak bodoh. Dia telah bertanya-tanya sejak lama bagaimana lokasinya dengan Kin Pian Ran Bocor. Pasti ada ahli di baliknya. Saat ini, dia menebak ketika dia melihat rahasia surgawi bergabung dengan pedang abadi. Jadi bagaimana jika aku? Rahasia surgawi masih memiliki senyum di wajahnya. Aku pernah bersumpah bahwa aku tidak akan membiarkan siapapun yang terkait dengan kematian Pian Ran pergi. Yan Bei Chen berkata, Rahasia surgawi, Anda berikutnya setelah pedang abadi. Saat dia mengatakan itu, sosok Yan Bei Chen melintas dan menghilang dari tempat, berubah menjadi ki iblis yang bergemuruh yang gelap gulita seperti tinta yang melonjak menuju faksi sekte pedang. Kakak senior, bantu aku menghentikannya. Pedang abadi berkata dengan ekspresi tenang. Meskipun dia adalah sosok perkasa tubuh bersama, roh esensinya terluka dan dia tidak berani melawan Yan Bei Chen secara langsung. Dia hanya bisa meminta bantuan tokoh perkasa lainnya di sekte pedang. Jangan khawatir, saudara junior. Dia hanya iblis di alam tubuh konjoin tahap awal. Tidak ada yang perlu ditakuti. Sosok perkasa sekte pedang mencibir dan melompat ke udara dengan pedangnya, menebas dengan kejam pada ki iblis di bawah. Dentang. Sinar pedang itu cemerlang dan membawa ujung yang sangat tajam, seolah-olah ingin membelah seluruh dunia menjadi dua. Para dewa dao karakteristik Dharma yang hadir bahkan tidak berhasil melihat bagaimana sosok perkasa dari sekte pedang menyerang. Mereka merasa mata mereka perih hanya dengan pandangan sekilas dari jauh. Kekuatan satu tebasan sangat menakutkan. Astaga! Ki iblis di bawah melonjak tanpa menghindar atau mundur dan melahap sinar pedang secara langsung. Hem! Ekspresi sosok perkasa dari sekte pedang berubah. Pedangnya ditelan oleh bola ki iblis seperti batu yang jatuh ke laut. Sebaliknya, bola ki iblis menjadi lebih menakutkan dan melayang dengan cepat, menyerbu ke arah sosok pedang sekte yang perkasa. Pedang mengejutkan dao. Sosok perkasa dari sekte pedang berteriak dan mengayunkan pedang di tangannya. Seketika, aliran pedang ki meledak dengan cara yang menakjubkan dan tajam, menembus ki iblis yang masuk. Ki iblis hanya berhenti sejenak sebelum memanjang ke atas. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, itu membuka lubang hitam raksasa dan menyeret sosok perkasa sekte pedang ke dalam. Ah! Tangisan tragis terdengar dari ki iblis. Segera setelah itu, mayat jatuh dari ki iblis. Mata sosok perkasa sekte pedang melebar dan pipinya dipenuhi dengan benang darah hitam. Tatapannya dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya, seolah-olah dia sangat terkejut sebelum kematiannya. Dia meninggal dengan keluhan. Sutra iblis kebencian. Rahasia surgawi memusatkan pandangannya dan berseru sedikit ketika dia mengenali asal-usul bola ki iblis. Ekspresi para pembudidaya berubah ketika mereka mendengar itu. Kebencian Kaisar Vien terlalu terkenal di dunia kultifasi. Di antara para kaisar, gelar kebencian kaisar iblis tidak kalah dengan kaisar manusia. Kalian semua, bergabunglah. Tidak perlu melawannya sendirian. Pedang abadi mengingatkan dengan tergesa-gesa. Banyak tokoh perkasa dari sekte pedang bereaksi dan menyerang juga. Astaga! 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 Seketika, seluruh dunia diselimuti oleh aliran pedang ki yang sangat tajam dan kekosongan tampaknya terpotong-potong. Pedang dao adalah yang paling mematikan. Pada saat yang sama, sekte pedang adalah tempat siarah bagi semua pembudidaya pedang. Kekuatan membunuh yang dilepaskan oleh lebih dari 30 sosok perkasa dari sekte pedang bisa dibayangkan, menyebabkan para pembudidaya yang hadir bergidik ketakutan. Banyak daolor karakteristik Dharma mundur, takut bahwa mereka akan terlibat oleh pedang ki. Kebencian tanpa batas. Tiba-tiba, suara serak dan dalam terdengar dari ki iblis. Segera setelah itu, pedang hitam pekat muncul di dunia. Itu digulung dengan ki iblis dan memancarkan kebencian tanpa akhir. Itu tak terbatas dan membenci seluruh dunia. Dentang! 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 The Hatred Vien Sabre bertabrakan dengan banyak pedang dan mengeluarkan serangkaian suara metalik dengan percikan api. Tepat di depan semua orang, lebih dari 30 pedang ditolak oleh Hatred Vien Sabre. Setiap pedang dinodai oleh lapisan kabut hitam samar dan lampunya meredup secara signifikan. Kekuatan mereka sangat berkurang dan bahkan ketajaman mereka ditarik kembali. Apa? Kekuatan tempur Asura sebenarnya ada di level ini. Lebih dari 30 sosok perkasa sekte pedang tidak bisa melukainya. Yan Bei Chen memiliki sutra Asura dan sekarang, dia mewarisi sutra kebencian. Dia mungkin bahkan lebih kuat dari Vien Emperor Hatred saat itu. Pedang sekte berada dalam kekacauan. Saat itu, Su Zemo sudah bergerak juga dan menyerang Night Spirit. Hentikan dia! Desolate martial, aku telah memperhatikanmu sepanjang waktu. Mati! Sosok perkasa tubuh bersama dari sekte esensi kekacauan, sekte biduk surgawi, istana guntur zephir dan sekte abadi, Buddha, dan iblis lainnya menyerang satu demi satu untuk menekan Su Zemo. Zemo, biarkan aku membantumu. Pada saat terakhir, api ekstrim tetap berdiri. Meskipun dia memiliki keberatan, tidak peduli apa, Su Zemo menyelamatkan hidupnya. Jika bukan karena Su Zemo, api ekstrim sudah lama mati. Alasan itu saja adalah mengapa ekstrim fire tidak bisa menyaksikan Su Zemo bertarung sendirian. Api ekstrim, aku lawanmu. Tiba-tiba, suara seram dan dingin terdengar tidak jauh. Segera setelah itu, sesosok diblokir di depan ekstrim fire. Bab 1299, seni pedang yang menakutkan. Api ungu. Tatapan ekstrim fire beralih ke si penyusup dan matanya berkobar karena marah. Beraninya kau menunjukkan dirimu. Purple Flame awalnya adalah seorang pembudidaya dari 100 sekte penyempurnaan dan merupakan saudara senior ekstrim fire. Kemudian, dia menghianati sekte tersebut dan mendirikan Helvire Hall. 50 tahun yang lalu, ekstrim fire memimpin pembudidaya ke Helvire Hall dan menekan kelompok pembudidaya dengan kekuatan yang menggelegar. Purple Flame terluka parah dan melarikan diri dengan nyawanya. Dalam pertempuran itu, Helvire Hall kehilangan lebih dari 10 sosok perkasa tubuh bersama dan ratusan dewa dao karakteristik dharma, aula api neraka dihancurkan dalam semalam. Pertempuran ini dapat dianggap sebagai salah satu dari sedikit pertempuran langka di dunia kultivasi dalam 100 tahun terakhir di mana ekstrim fire mengungkapkan metodenya yang kuat ke dunia kultivasi sekali lagi. Memikirkan bahwa api ungu akan muncul di lembah surga dan bumi setelah pulih dari luka-lukanya setelah puluhan tahun. Saudara muda, mari akhiri perseteruan di antara kita hari ini. Purple Flame memiliki suara seram dan tatapan berbisa. Hmm. Tatapan ekstrim fire terfokus dan ekspresinya sedikit berubah. Melalui deteksi kesadaran rohnya, dia menemukan bahwa api ungu sudah berada di alam tubuh bersama yang disempurnakan. 50 tahun yang lalu, api ungu hanya berada di ranah tubuh bersama tahap akhir. Setelah alam tubuh bersama, sangat sulit untuk menembus setiap alam kecil. Bahkan dengan bakat api ekstrim, kultivasinya telah melayang di sekitar ranah tubuh bersama tahap awal selama lebih dari 100 tahun. Selanjutnya, api ekstrim telah melukai api ungu yang parah. Hanya dalam beberapa dekade, kultivasi api ungu telah menembus sekali lagi dan dia berada di alam tubuh bersama yang sempurna. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa api ungu pasti telah memperoleh pertemuan kebetulan yang luar biasa untuk dapat berkultivasi ke tahap ini dan kembali. Terkejut, kan? Purple Flame menyadari keterkejutan di mata ekstrim fire dan menyeringai. Saya selalu menjadi pecundang dalam pertarungan kami. Namun, saya akan menjadi pemenang kali ini. Selanjutnya, memenangkan Anda sekali sudah lebih dari cukup. Aku tidak akan memberimu kesempatan kedua. Suara mendesing. Glabela Purple Flame bersinar dan tripod senjata raksasa terbang keluar. Di bawah tripod membakar api neraka yang sangat jahat yang menyerang api ekstrim. Pergi. Ekstrim fire memanggil Destiny Dharmic Weapon-nya juga dan senjata tripod raksasa turun. Api mengamuk membakar tripod juga. Namun, nyala api ekstrim bahkan lebih membakar dan maskulin, seolah-olah mereka dapat membakar semua yang ada di dunia. Yin dan Yang. Dua api yang berbeda bertabrakan dengan keras. Ledakan. Dengan ledakan keras, api melonjak ke langit. Seolah-olah dua matahari yang menyala-nyala bertabrakan dan menembakkan bola api ke segala arah, bahkan ada hujan api di langit. Ini adalah kekuatan tempur dari sosok perkasa tubuh bersama. Setiap gerakan bisa mengguncang langit dan bumi, menghancurkan gunung dan memecahkan batu. Extreme Fire memiliki ekspresi muram. Dalam tabrakan itu, tripod senjatanya benar-benar mundur sedikit dan kalah dalam hal kekuatan. Bagaimanapun, ada perbedaan dari tiga alam kecil. Bahkan jika Extreme Fire memolah Scarlet Flame Heart Sutra, masih ada perbedaan dalam kekuatan Dharma di antara mereka. Dia sedikit mengernyit karena khawatir. Kekuatan hanyalah salah satu faktor dalam pertarungan. Dia menghususkan diri dalam seni penjinakan api. Meskipun api ungu melampaui dia dalam kekuatan Dharma, dia tidak takut dan masih yakin bahwa dia bisa menekan api ungu. Dia khawatir tentang Su Zimo di sisi lain. Saat ini, Yan Bei Chen telah menerobos masuk ke dalam vaksi Sekte Pedang dan dikelilingi oleh lebih dari 30 sosok perkasa. Dia terjerat oleh Purple Flame dan kemenangan tidak akan ditentukan dalam waktu singkat. Adapun Su Zimo, dia harus menghadapi sosok perkasa tubuh bersama dari Sekte Abadi, Budis, dan Iblis sendirian, dia akan dihancurkan secara instan. Tuan Muda, Nian Ki berseru dan menyerbu ke depan tanpa ragu-ragu. Namun, dia hanya berada di alam karakteristik Dharma. Meskipun dia memiliki garis keturunan Ras Dewa, dia hanya bisa bertahan melawan dua atau tiga sosok perkasa tubuh bersama paling banyak dengan kekuatan tempurnya. Saat ini, sudah ada lebih dari 50 sosok perkasa tubuh bersama dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis yang langsung menonjol. Desolate Marsial, kamu membunuh murid tituler Istana Kaca dan banyak teladan. Aku akan membuatmu membayar dengan darah hari ini. Sosok perkasa Istana Kaca berteriak dan menyerang tiba-tiba. Bang, bang, bang. Banyak sosok perkasa tubuh bersama menyerang satu demi satu dan melepaskan seni Dharma yang menggetarkan. Senjata dharmik sosok perkasa merobek udara dengan kekuatan yang menakutkan. Seluruh kekosongan bergetar. Seni Dharma dari 50 sosok perkasa tubuh bersama membentuk lautan kekuatan Dharma yang begelombang yang sepertinya bisa melahap segalanya. Bahkan sosok perkasa tubuh bersama akan tercabik-cabik tanpa mayat, apalagi dewa dao karakteristik Dharma seperti Su Zimo dan Nian Ki. Ah, ah, ah. Mengaum ke langit, Su Zimo menyulap seni pedang dengan kedua tangan seperti orang gila dan melambai dengan liar ke segala arah. Cek, cek, cek. Seribu pedang pembunuh surga Ki meledak seketika. Mereka padat dan melonjak dengan niat membunuh, seolah-olah mereka ingin menghancurkan dunia. Banyak bintang muncul di Cakrawala. Lintasan bintang-bintang itu sangat kacau dan bertabrakan. Ketika niat membunuh surga dilepaskan, bintang-bintang bergeser tidak sejajar. Dalam keadaan normal, satu heaven-slying sword Ki seharusnya cukup untuk mengancam figur perkasa tubuh konjoin biasa mengingat kultivasi dan kekuatan tempur Su Zimo saat ini. Meskipun sosok perkasa tubuh konjoin yang menyerang sekarang berasal dari sekte super seperti sekte abadi, Buddha dan Iblis dan semuanya adalah ahli tubuh konjoin tingkat atas, mereka merasa kulit kepala mereka tergelitik ketika mereka melihat itu. Adegan macam apa yang akan terjadi jika seribu pedang pembunuh surga Ki meledak seketika. Set. 50 sosok perkasa tubuh konjoin tersentak. Mungkin karena iluminasi dari seribu ki pedang pembunuh surga atau kejutan, sosok perkasa tubuh bersama menjadi pucat. Apakah itu kekuatan dari daulor karakteristik Dharma? Para pembudidaya di sekitarnya sudah terdiam. Bahkan para ahli dari enam ras primordial yang tersembunyi di antara kerumunan mempersempit pandangan mereka dan menganggap serius Su Zimo untuk pertama kalinya, secara bertahap menyingkirkan penghinaan mereka. Jika mereka berada di posisi yang sama, akan sulit bagi mereka untuk menerima seribu Heaven Slying Sword Ki sendirian. Seribu pedang pembunuh surga Ki bertabrakan dengan lautan kekuatan Dharma yang dibentuk oleh lebih dari 50 sosok perkasa tubuh bersama. Lautan penuh dengan lubang oleh seribu pedang Ki dan kekuatan Darmanya terkuras dengan cepat. Dentang. 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 Banyak senjata Mighty Figure Darmic bertabrakan dengan Heaven Slying Sword Ki dan percikan terbang saat mereka ditolak. Ada terlalu banyak Heaven Slying Sword Ki. Lusinan pedang pembunuh surga Ki menerobos lautan kekuatan Dharma dan menembus ke arah sosok perkasa tubuh bersama di sekitarnya dengan ketajaman yang tak ada habisnya. Uff! 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 Beberapa sosok perkasa tubuh bersama menjerit berulang kali setelah tubuh mereka ditusuk oleh pedang pembunuh surga Ki. Beberapa sosok perkasa tubuh bersama memiliki setengah tubuh mereka yang diiris oleh pedang Ki. Seketika, anggota badan terbang kemana-mana di udara saat darah memuntahkan kabut. Sosok perkasa tubuh bersama ini dianggap beruntung. Bagaimanapun, sosok perkasa tubuh bersama memiliki vitalitas yang bersemangat dan Ki darah yang kuat, mereka dapat bertahan hidup bahkan jika separuh tubuh mereka dipotong oleh Ki pedang pembunuh surga. Namun, beberapa sosok perkasa tubuh konjoin tidak bisa mengelak tepat waktu dan kepala mereka ditusuk oleh beberapa pedang pembunuh surga Ki. Roh esensi mereka dihancurkan dan mereka mati di tempat. Kerumunan terkejut. Lebih dari 50 sosok perkasa tubuh bersama bergabung dan bertabrakan dengan Dewa Dao karakteristik Dharma. Namun, beberapa tokoh perkasa akhirnya mati dan banyak lainnya terluka. Figur perkasa berada dalam kekacauan. Pedang macam apa Dao itu? Bagaimana itu begitu menakutkan? Petik 2 Kudengar itu salah satu dari tiga seni pedang kuno, seni pedang pembunuh surga. Desolate martial merebutnya dari pedang abadi. Petik 2 Tidak heran. Ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya, ekspresi Immortal Swat menjadi lebih gelap. Namun, dia tidak bisa lagi peduli dengan Susimo. Itu karena dia belum melepaskan diri dari niat membunuh Yan Bechen. Bab 1300, Kekuatan Kebencian Ah! Di bawah pengepungan lebih dari 30 sosok perkasa Sekte Pedang, Yan Bechen menggunakan Saber Iblis Kebencian dan tiba-tiba meraung ke langit. Raungan itu sedih dan tragis. Setiap orang yang mendengarnya merasakan rasa sakit dan kebencian yang luar biasa. Itu adalah serangan domen suara dari Sutra Kebencian. Kembali ketika Susimo melawan Dao Lord Hatred, dia melihat yang terakhir melepaskan keterampilan rahasia domen suara ini. Namun, dibandingkan dengan Yan Bechen, keterampilan rahasia domen suara Dao Lord Hatred terlalu rendah. Tanpa mengalami perubahan besar, Dao Lord Hatred tidak dapat memahami rasa sakit, putus asa, dan kebencian dari Sutra Kebencian secara mendalam. Namun, itu berbeda untuk Yan Bechen. Susimo tahu tentang keterampilan rahasia domen suara seperti Tunder Celap Kill dan Daming Mantra sejak awal. Saat dilepaskan, dia bisa mengendalikan jangkauan serangannya dan tidak akan melukai orang lain secara tidak sengaja. Namun, keterampilan rahasia domen suara Yan Bechen adalah serangan ketidakpedulian. Semua pembudidaya di lembah surga dan bumi menanggung dampak lolongan itu. Semua orang tidak bisa tidak merasakan kesedihan, keputus asaan, dan kebencian. Sosok perkasa dari Sekte Pedang yang paling dekat dengannya tercengang dan memiliki ekspresi terkejut. DENTANG! DENTANG! The Hatred Vien Sabre berdengung dan gemetar. Itu menjadi sangat bersemangat ketika merasakan kebencian di hati Yan Bechen. Kebencianku! Mata Yan Bechen menjadi hitam pekat seperti dua jurang maut. Dengan raungan tragis, dia melangkah maju dan menebas secara terbalik menuju sosok perkasa Sekte Pedang. The Hatred Vien Sabre berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan tiba secara instan. Sebelum pedang itu turun, niat kebencian tanpa batas berubah menjadi aliran Ki Iblis hitam pekat yang melingkari sosok perkasa Sekte Pedang. Tidak peduli seberapa tajam sosok perkasa Sekte Pedang, dia tidak bisa memutuskan Ki Iblis di sekitarnya. Of! The Hatred Vien Sabre berturun dan mengiris sosok perkasa Sekte Pedang menjadi dua. Roh esensinya dihancurkan dan dia mati. Ki Iblis kebencian di sekitar Yan Bechen melonjak tanpa henti dan seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi jurang tak berujung. Itu menyedot tokoh perkasa dari Sekte Pedang di sekitarnya, ingin melahap mereka. Aku benci semuanya. Yan Bechen meraung sekali lagi dan tiba di depan sosok pedang Sekte Perkasa lainnya, menebas dengan pedangnya. Merusak. Sosok perkasa dari Sekte Pedang juga mengesankan. Dia memancarkan Ki Pedang yang menghancurkan semua kehidupan dan memutuskan Ki Iblis kebencian yang mengikatnya. Dia melepaskan diri dan menebas secara terbalik ke arah Hatred Vien Sabre. The Hatred Vien Sabre bersinar terang. Jepret. Tepat di depan semua orang, pedang sosok perkasa telah dipotong oleh Sabre Iblis kebencian. The Hatred Vien Sabre terus menebas dan membunuh sosok perkasa dari Sekte Pedang lainnya. Sosok Pedang Sekte yang perkasa hendak melepaskan pedang tertinggi dao ketika matanya bertemu dengan mata jahat Yan Bechen dan dia membeku di tempat. Matanya juga secara bertahap ternoda oleh Ki Iblis. Ki Iblis hitam mulai menyebar dari tubuhnya. Jiwa sosok perkasa tubuh bersama disihir oleh teknik visual Yan Bechen dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. The Hatred Vien Sabre menebas sekali lagi. Sebuah kepala raksasa dikirim terbang. Sosok perkasa Sekte Pedang ini belum terbangun bahkan sampai kematiannya. Setelah membunuh tiga sosok perkasa Sekte Pedang dengan tiga tebasan, kekuatan Asura mengejutkan seluruh dunia kultivasi sekali lagi, menyebabkan kegemparan. Sutra Kebencian memang menakutkan. Rahasia surgawi menyipitkan matanya dan bergumam. Dia tidak menyerang dan menghindari hal-hal yang benar dari awal. Semuanya, jangan panik. Panggil formasi Pedang Pembunuh Bumi dan Bunuh Asura dengan kekuatan formasi pedang. Pedang abadi mengingatkan dengan tergesa-gesa. Di era kuno, Kaisar Pedang memperoleh salah satu dari tiga seni pedang hebat, seni pedang pembunuh bumi. Namun, seni pedang pembunuh bumi tidak mudah untuk diolah dan niat membunuhnya terlalu kuat. Itu sangat kuat dan serangan balasan akan terjadi jika seseorang ceroboh. Skenario kasus terbaik adalah deviasiki. Dalam skenario terburuk, mereka bahkan mungkin mati di tempat dengan darah mereka berceceran. Kemudian, Kaisar Pedang menyimpulkan seni pedang tak bernyawa dari seni pedang pembunuh bumi. Meskipun sangat kuat, itu relatif lebih mudah untuk dibudidayakan dan telah diturunkan sampai hari ini. Adapun seni pedang pembunuh bumi, itu bisa dilepaskan dalam bentuk formasi pedang. Dengan banyak tokoh perkasa yang berbagi niat membunuh dari seni pedang pembunuh bumi, tidak akan ada reaksi dari niat membunuh. Astaga! 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 Sosok perkasa sekte pedang yang tersisa menjadi tenang dan membentuk formasi pedang, menyalurkan aliran ki pedang yang dingin dan mematikan. Seketika, tanah bergetar. Satu demi satu, retakan raksasa muncul, seolah-olah ular naga diperingatkan. Ketika niat membunuh bumi dilepaskan, ular naga akan bangkit. Yan Bei Chen melihat pedang ki yang masuk dengan ekspresi acuh tak acuh. Rambut putihnya menari dan mata hitamnya mati. Jika seseorang bisa mengolah earth-slying sword art sendirian, mereka mungkin bisa mengancamnya. Sekarang, meskipun banyak tokoh perkasa dari sekte pedang telah membentuk formasi pedang pembunuh bumi, mereka telah benar-benar kehilangan ketajaman yang seharusnya dimiliki oleh seni pedang pembunuh bumi. Huf! 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 Ki iblis di Yan Bei Chen melonjak dan membentuk lautan iblis hitam pekat yang melahap semua ki pedang yang masuk. Tidak hanya itu, laut iblis bahkan menyerap semua kekuatan dharma di sekitarnya dan tumbuh terus-menerus, membentuk ki iblis kebencian yang lebih besar lagi. Formasi pedang pembunuh bumi, merusak. Yan Bei Chen berteriak dan mencengkeram hatret Vien Sabre dengan kedua tangan. Melompat ke atas, dia melihat ke bawah dan menebas formasi pedang di bawah dengan kejam. Ledakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Banyak sosok mundur dengan wajah pucat. Beberapa tokoh perkasa dari sekte pedang bahkan tidak bisa menahan diri dan meludahkan seteguk darah dengan ekspresi menyedihkan. Pedang abadi, bahkan jika kaisar pedang dibangkitkan hari ini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Yan Bei Chen berjalan menuju pedang abadi selangkah demi selangkah dan mengucapkan kata demi kata. Suaranya serak dan dalam, mengandung kebencian yang luar biasa. Akhirnya, sedikit kepanikan melintas di mata Immortal Sword. Rahasia surgawi, kita berada di pihak yang sama. Apa yang kamu tunggu? Pedang abadi berteriak. Rahasia surgawi tersenyum acuh tak acuh dan sosoknya melintas. Memegang kipas lipatnya, dia melayang ke arah Yan Bei Chen. Karena itu masalahnya, biarkan aku menguji teknik budidaya iblis kebencian Asura. Di sisi lain, Suzimo melepaskan seribu pedang pembunuh surga Ki dan membunuh beberapa sosok perkasa tubuh bersama di tempat, menyebabkan sosok perkasa yang tersisa menjadi bingung. Mengambil kesempatan dari kekacauan, dia melambaikan lengan bajunya dan mengirim Nian Qi yang baru saja menyerang kembali ke puncak etiril. Jangan datang. Kamu tidak bisa ikut campur dalam pertempuran ini. Nada suara Suzimo tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Tapi, tuan muda. Nian Qi enggan. Bangal tua yang abadi menggelengkan kepalanya dengan lembut. Nian Qi, dengarkan Zimo dulu. Jika Anda maju, dia mungkin terganggu karena dia harus menjaga Anda. Petik 2. Meskipun Nian Qi tidak mau, dia hanya bisa berdiri di tempat dan menonton medan perang dengan tangan terkepal. Tidak hanya seribu pedang pembunuh surga Ki gagal untuk mengintimidasi sosok perkasa tubuh bersama, itu membuat marah sekte super dari sekte abadi, Buddha, dan iblis bahkan lebih. Mereka adalah sosok perkasa tubuh bersama, bagaimana mereka bisa didorong kembali oleh Dewa Dao karakteristik Dharma. Bela diri Desolate, mari kita lihat berapa kali kamu bisa melepaskan seni Dharma seperti itu. Sosok perkasa dari sekte esensi kekacauan melambaikan tangannya dan memerintahkan, angka perkasa dari sekte esensi kekacauan, dengarkan. Kalian semua, serang dan bunuh Desolate Marsial dengan sekuat tenaga. Petik 2. Semuanya, serang. Desolate Marsial hanyalah seorang Dewa Dao karakteristik Dharma. Aku tidak percaya dia bisa melawan kita semua. Sosok perkasa dari sekte biduk surgawi melambaikan tangannya juga. Awalnya, hanya lebih dari 50 sosok perkasa tubuh bersama yang menyerang Susimo. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 sosok perkasa tubuh bersama telah berkumpul setelah bentrokan pertama. Selanjutnya, jumlah itu masih meningkat. Terima kasih telah menonton!